Sejak dulu kami ada, sampai gini kami tetap ada. Sejak dulu kami melayani Anda, sampai gini kami tetap melayani Anda. Untuk Anda, kami ada, ayo ke kantor pos. Beragam layanan kami berikan, kirim di pos, berita barang dan uang, bayar di pos, telepon, handphone, listrik, pam, pajak, asuransi, cicilan kartu kredit, barang, internet, dan berlangganan TV kabel. Ambil di pos, kirim uang dari luar negeri, pensiun, dan gaji. Pos Indonesia, memberikan solusi berbagai kebutuhan masyarakat dan kalangan bisnis. Kini kami lebih baik. Ayo ke kantor pos. Ayo ke kantor pos. Sedang apa nak? Aku sedang memungkus kartu untuk ayahku. Tapi ayah kan sedang keluar kota. Gimana ngasihnya ya? Jangan khawatir, ayo ikuti bu. Di kantor pos, kita bisa mengirim barang. Oh, gak cuman ngirim surat ya bu. Iya. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ini, anak saya mau kirim kado buat ayahnya di Makassar. Oh iya, silahkan ditulis alamat dan nama pengirimnya. Saya timang dulu ya barangnya. Ibu, ibu, kok kado nya pakai ditimbang? Iya, ongkos pengirimannya dihitung dari berat barang dan kota tujuan pengiriman. Oh, iya, iya. Ongkosnya 25 ribu. Terima kasih. Barang akan sampai tujuan kira-kira 2-3 hari lagi. Ayo pulang, nak. Hei, Den. Hei, ngapain kamu di sini? Ngirim kado buat ayahmu ya yang mau ulang tahun di Makassar. Enggaklah, aku di sini buat nabung. Loh, emang bisa ya nabung di kantor pos? Tentu bisa. Kantor pos telah bekerja sama dengan bank BTN. Jadi selain bisa kirim surat dan barang, juga bisa untuk menabung dan mengirim uang. Caranya, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening, melampirkan fotokopi identitas diri, dan melakukan penyetoran awal sebesar 50 ribu rupiah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, kantor pos! Kejiannya 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 jumpa Terima kasih.